Ibu Hetifah, Pak Fikri, Kang Deddy mungkin nanti nyusul, maaf saya belum bisa lihat. Terima kasih Pak Fikri, anggota komisi 10 yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur, hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dibeli rimpahan sehat, walafiat, diberi panjang umur. Semoga seluruh pengabdian kita di tempat masing-masing menjadi amal baik dan amal ibadah kita semuanya. Amin. Saya dapat laporan dari Pak Dadang, TU Komisi 10, sudah hadir 9 fraksi dari, mohon maaf, 8 dari 9 fraksi, berarti sudah quorum. Karena dengan itu saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankan. Kami membuka rapat, dengar pendapat umum pada pagi hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat RTPU pada pagi hari ini, agendanya dua. Yang pertama, penyampaian aspirasi terkait keberadaan guru dan tenaga kependidikan honorer yang diwakili oleh Bapak-Ibu sekalian yang hadir. Agendanya yang kedua, peninjauan kembali terkait regulasi P3K, rekrutmen P3K pada tahun 2021. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan bahwa komitmen Komisi 10 tidak akan luntur menyangkut soal isu-isu pokok pendidikan yang jujur harus diakui masih mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan. Terakhir, sebagaimana kita tahu, tanpa koordinasi dengan DPR RI melalui Komisi 10, kami mendengar, kami baca link berita, kami lihat televisi Kepala Badan Kepegawaian Nasional setelah rapat dengan tiga lembaga kementerian, mengumumkan terlebih menyakut soal dihapusnya jalur PNS dua minggu lalu. Ini cukup mengagetkan kami. Saya apresiasi langkah cepat respon dari teman-teman seluruh komunitas guru di seluruh Indonesia yang menyatakan protes terhadap kebijakan itu. Setelah dapat masukkan berbagai pihak, seluruh anggota komisi bersuara keras terhadap pemerintah melalui beberapa lembaga yang terkait dengan ini, kami dapat konfirmasi walaupun ini sifatnya masih lisan dan diumumkan secara publik, kami perlu sampaikan pada forum yang baik ini bahwa jalur PNS untuk guru tetap ada. Itu yang kedua dalam pengantar ini yang kami ingin sampaikan adalah menyakut soal isu pokok kesejahteraan guru masih ada tiga hal yang mengganjal bagi kita semua. Dari berbagai RDPU sejak hampir 10 tahun terakhir, kami baca berbagai risalah rapat RDPU, Praker, dan seterusnya. Kita masih mengalami tiga hal masalah utama dalam isu terkait dengan kesejahteraan guru ini yang lalu berefek kepada kualitas pendidikan nasional kita. Yang pertama adalah isu terkait dengan skema pengangkatan guru yang berkali-kali tidak sesuai dengan kebutuhan. Skema pengangkatan ini sekali lagi perlu dilakukan provisi total dari berbagai aspek supaya pengangkatan guru ini di masa yang akan datang tidak tambal sulam dan akhirnya dunia pendidikan kita yang menjadi korban. Isu yang kedua adalah soal pemerataan guru. Banyak guru yang numpuk di tempat-tempat yang semestinya tidak perlu ketika distribusi pemerataan guru ini bisa berjalan dengan maksimal. Ini butuh komitmen bersama baik pemerintah sebagai regulator maupun guru sebagai subyek dalam rangka untuk isu terkait dengan pemerataan penempatan atau distribusi guru ini. Isu yang ketiga ini dari huru sampai hilir menyangkut soal kompetensi guru dan mohon ini bisa kita insafi bersama memang jujur harus diakui isu terkait dengan kompetensi masih menjadi persoalan kita baik pada konteks jenjang pendidikan guru maupun pembinaan yang semestinya secara intensif dilakukan oleh pemerintah. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, isu yang ketiga yang paling hangat terakhir adalah menyangkut soal kebijakan rekrutmen 1 juta P3K. Komisi 10 sudah menyampaikan berikut kali bahwa kebijakan P3K yang semestinya diberlakukan khusus spesial untuk guru 35 plus harus mempertimbangkan aspek pengabdian terkait dengan ini. Ketika guru yang sudah berpuluh-puluh tahun perlu diafirmasi langsung diangkat. Dan beberapa kali RDP seluruh anggota komisi saya sampaikan pada Bapak-Ibu sekalian menyampaikan suara ini bahwa lebih bagus skemanya adalah pengangkatan bukan seleksi. Karena yang ketika pengangkatan isunya, itu artinya seluruh guru yang mengabdi sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun mendapatkan afirmasi dari pemerintah untuk diangkat langsung. Guru yang kuat harus ada afirmasi bagi guru honorer yang sudah mengabdi lama. Bapak-Ibu pada kesempatan ini menjadi penting karena ini menjadi bagian dari mendorong terus kepada pemerintah bahwa betul-betul di lapangan perlu ada afirmasi dalam rangka kebijakan menyangkut soal rekrutmen pegawai pemerintah P3K ini. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, demikian pengantar sedikit dari saya mewakili seluruh anggota dan pimpinan komisi 10 yang secara tegas kami sampaikan apa yang menjadi keberhatinan teman-teman sesungguhnya juga menjadi keberhatinan kami dari komisi 10 DPR RI. Kalau tidak, saya usulkan supaya dapat ini disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen supaya guru-guru honorer yang mungkin tidak bisa mengikuti secara Zoom bisa mengikuti juga. Demikian Pak Ketua. Terima kasih Pak Andriano susulannya Pak dan ASN kepada Mas Lian kami yang menjadi titik fokus tujuan saya menjadi itu the point kita menjadikan pendidik dan tenaga kependidikan memiliki status kepegawaian yang jelas dimana selama bertahun-tahun teman-teman dan Terima kasih Ya, saya lanjutkan kemudian setelah Jawa Timur kemudian ke Provinsi Bengkulu silahkan ke Provinsi Bengkulu silahkan minta tolong dibukakan yang apa dari Bengkulu minta tolong hostnya siapa ini saya mau silahkan silahkan baik Pak Assalamualaikum Warahmatullahi ya saya terputus Pak Pak Yusak ya Pak Yusak dari Bengkulu Pak oh ya silahkan Pak Yusak ini mati di unmute 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 ya ya makasih Pak 2 menit ya Pak ya terima kasih Pak Pak Ketua dan teman-teman dan anggota DPRI Komisi 10 khususnya juga Ibu Dewi Koryati yang sudah membantu kami dalam hal ini untuk bisa join meeting nah Bapak Ketua yang kami hormati ada beberapa hal yang mau saya sampaikan saya cepat saja bahwa analisa analisa kita terhadap kepres PNS itu sangat masuk akal dan bisa mengapa karena begini yang pertama honor itu mengabdi telah lama dengan gaji yang tidak layak itu adalah tes terbaik untuk mendapatkan status yang kedua dukungan dari Pemda dan semua pemerintahan yang terkait baik DPR RI DPD DPRD PGRI semua mendukung supaya kad pres itu diberikan oleh presiden yang ketiga keuangan keuangan negara yang menurut informasi yang kita terima dari Ibu Menteri itu cukup untuk dapat mengangkat honor menjadi ASN nah itu sebabnya menurut saya menurut kami dari Bengkulu ini sangat penting untuk guru honor yang khususnya guru agama dibawa ke Mendikbud dan juga ke Menak itu harus diperhatikan karena guru agama itu itu adalah banyak para pendeta yang ada di sana dan mereka melakukan pelayanan yang luar biasa jangan dibuat hanya ikhlas beramal nah ini kadang-kadang tidak dipedulikan kadang-kadang guru agama ini dipingpong kesana-kesini jadi mohon perhatiannya Pak disampaikan supaya apapun kebijakan pemerintah itu harus mengakomodir semua guru umum dan guru agama ada enam agama jangan gurupai saja ada enam agama yang diakui oleh pemerintah oleh negara ini tolong diperhatikan juga kemudian masalah tendik tendik itu kenapa tidak diperpalkan padahal mereka ada di situ nah banyak masukan terhadap kita di Bengkulu tolong diperhatikan tendik itu jangan dilupakan karena mereka adalah jantung pergerakan di sekolah jadi kami mohon Pak supaya disampaikan bahwa capres itu masuk akal dan sangat bisa karena semua mendukung sampai hari ini semua mendukung kebijakan ini tinggal bagaimana anggota dewan untuk dapat menggiring kebijakan ini supaya Presiden mengeluarkan capres ini saya kira demikian Pak terima kasih Pak Yusak terima kasih dari Bengkulu dan selanjutnya dari Sumatera Barat jangan tolong dibukakan dari Sumatera Barat izin ketua saya izin bicara Pak Ketua saya mewakili dari tenaga pendidikan di Provinsi Bengkulu ya sudah satu menit saja Bu oke tidak panjang lebar saya perwakilan dari tenaga kependidikan di Provinsi Bengkulu dimana kami sebagai tenaga pendidikan sekolah sangat sedih sekali karena kami tidak termasuk di akomodir di P3K karena mengapa kami tidak terakomodir sedangkan kami sudah bekerja di sekolah kadang guru-guru pada libur sedangkan kami tenaga administrasi tetap stand by di sekolah cuma ada waktu hari libur ataupun memang hari minggu yang libur nah disini kami mohon kami adalah ujung tempat di dinas pendidikan kami ujung tempat dari sekolah dimana guru-guru bekerja untuk mendidik anak bangsa sedangkan kami yang memfasilitasi semua data-data guru yang harusnya disampaikan ke pusat nah mohon kepada komisi 10 untuk kami juga tenaga kependidikan ini diakomodir masuk ke pres juga atau P3K sehingga jasa kami selama puluhan tahun seperti penjaga sekolah yang 20 tahun tidak membangun rumah di luar cuma menjaga di sekolah sampai sekarang belum juga diangkat ataupun diakomodir di dalam ASN kami mohon Pak P3 ini ataupun Kepros nanti tenaga pendidikan ini juga dimasukkan karena kami di dapur di dapur kami terdata tapi apapun dari dinas dari kementerian kami tenaga pendidikan ini tidak pernah dianggap ada terima kasih Pak terima kasih Pemaitri Envita kami mohon sekali Pak ada kebijakan dari pemerintah pusat jangan kami terima kasih